Anda kembali menyaksikan primetime, pemirsa Kapolri Jenderal Idamasis melepas pengiriman 600 ribu lebih paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pengiriman paket sembako tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-74. Tidak hanya sembako, Poldri juga menyerahkan bantuan alat kesehatan, yakni hand sanitizer, alat pelindung diri, pelindung wajah, masker, dan sarung tangan kepada para tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Idamasis secara simulis melepas pengiriman bantuan paket sembako ke seluruh Indonesia untuk meringankan wewan masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Pertanyaan peringatan ke-74 adalah kandikmas politik masyarakat semakin politik. Tema ini kita taknai bahwa Polri sebagai alat udara yang berugas memelihara kandikmas serta senang biasa hadir untuk masyarakat terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Di Suma Atlet Jakarta Pusat Kapolda Metro Jaya, Irjen Polnana Sujana memberikan 4.166 paket bantuan sosial. Ini memang dari polisi yang tentunya berterima kasih dan mengapresiasi atas pengabdian dan kinerja dari para medis. Di Koja, Jakarta Utara, Dirbit Tipnas Korbin Mas Bahar Kampoli Berjantan Judin memaikan paket sembako kepada buruh lepas yang terdampak COVID-19. Di Banggara, Jakarta Selatan, Wakabah Intel Kam Irjen Suntana menyerahkan paket sembako untuk pendagang bakso terdampak COVID-19. Di Banjar, Negara, Jawa Tenglah, Kompes Polan Suhanan membagikan paket bantuan sosial kepada warga di Pompes Alif Bapimpinan Hus Khayat. Di penjaringan Jakarta Utara, paket bantuan sosial disalurkan langsung oleh Kawakabah Reslim Irjen Pol Wahyu Wahdi Ningerat kepada buruh harian lepas. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Karosun Luhkam, Divku Mabes Polri, Berjen Agung Makbul memberikan paket bantuan sosial kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Di Celincing, Jakarta Utara, Aslok Mabes Polri, Irjen Amat Doviri memberikan paket bantuan sosial kepada nelayan caduk. Karodal Ops, Sos Polri, Berjen Setia Budi, Mumpuni Harso menyerahkan bantuan untuk tujuh panti jempo di Jakarta. Kakor Sabara, Irjen Wahyu Dihidayat juga membagikan paket sembako kepada pengacin tempe di Manggara, Jakarta Selatan. Wahir Wasum Polri, Irjen Pol Umar Septono memberikan paket sembako kepada warga di Bantaran Pinggil Rel Manggara, Jakarta. Karolim Talas Rena, Berjen Budi Iwono memberikan paket sembako kepada buru dan mahasiswa rantau di Kampung Mora Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Dirpol Air, Korpol Airut, Baharkam Polri, Berjen Muhammad Yassin Kosasi menyerahkan bantuan untuk nelayan di Mora Angki, Jakarta Utara. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono bersama Kapolda Panten, Irjen Pol Viandar memimpin langsung pembagian sembako ke masyarakat suku Badui. Sementara Karolpen Masyiri Fungas Polri, Berjen Pol Awis Cetiono menyerahkan sembako kepada pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Karif Fubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte membagikan sembako serta masker kepada penegang kaki lima di empat kota di Jakarta. AS SDM Mabes Polri, Irjen Pol Sutrisno Yudhi Hermawan menyerahkan paket sembako kepada warga di sekitar Kali Pesenggerahan, Jakarta Selatan. Dirsosbud, Baintel Kampolri Brigjen Wisnu Sanjaya menyerahkan sembako melalui Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Karo Paminal, Divropan Mabes Polri Brigjen Pol Nanang bersama Karo Wafrop, Divropan Mabes Polri Brigjen Pol Eko Sukrianto membagikan paket sembako kepada warga perantau dan musisi dari Papua. Dan Kor Brimob, Irjen Pol Anang Revandoko secara simbolis menyerahkan bantuan untuk beberapa asrama yatim Muhammadiyah di Jakarta. Pada Divisi TIK Mabes Polri, Irjen Raja Erisman menyerahkan bantuan untuk pekerja seni Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Krisnanda diwilaksana menyalurkan paket sembako kepada para pemulung di daerah TPSD Sangablak City Mulyo Piyungan, Bantul.